Yang jelas, saya tidak mentolelir keterlibatan anggota siapapun. Untuk baik itu anggota Polri, PNS, militer, kita akan melakukan kerjasama dengan setiap stakeholder untuk mengkoreksi ke dalam. Jadi, saya memberikan pesan juga kepada siapapun aparat yang terlibat, kita akan melakukan tindakan tegas. Saya sudah, sebelum saya ke sini, saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri. Saya meminta dukungan beliau untuk menyelesaikan ke dalam struktur kita yang mencoba-coba untuk bermain dengan bandar-bandar narkoba. Setelah ini mungkin saya juga akan bertemu dengan menghadap Panglima untuk meminta beliau, bantuan beliau, kalau itu ada keterlibatan anggota dari TNI. Begitu juga dengan ASN. Saya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri-Menteri lain yang mungkin bisa membantu kita untuk memberisikan ke dalam struktur. Karena kita ketahui bahwa ketika struktur terlibat dalam peradaran narkoba, maka kekuatan jaringan itu akan semakin menjadi kuat. Maka kita harus melemahkan secara struktural semua jaringan-jaringan tersebut. Kita harus juga melemahkan sumber-sumber keuangannya sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan sedikit pun untuk melakukan peradaran narkoba. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.